Intro Pasca viralnya kasus pembuangan bayi di kampung Monosari beberapa waktu lalu, Pusat Pendidikan Keluarga atau Puspaga Gurindam Kepri menyoroti kasus tersebut dan menyebutkan betapa pentingnya penguatan pengasuhan dalam keluarga. Salah satu konselor Puspaga Gurindam Kepri, Sudirman, yang juga pemerhati anak menyebutkan bahwa kasus-kasus pelecehan seksual hingga seks bebas pada anak masih terus berulang, hingga berujung pada pembuangan bayi atau tindakan menyimpang lainnya. Sudirman menyebutkan penyebab terjadinya kasus ini adalah kurangnya pendidikan dalam keluarga, khususnya dalam pengasuhan orang tua pada anak tentang batasan terhadap pergaulan dan tata krama. Yang pertama, kuatkan atau kokohkan keluarga sebenarnya. Jadi, karena rentan sekali, keluarga kita hari ini itu rentan sekali, kemudian kekokohan keluarga dan kemampuan pengasuhan di antara pasangan, itu yang semakin hari semakin tergerus. Jadi, kita juga berharap sebenarnya agar supaya pasangan-pasangan yang akan menikah atau yang telah menikah itu tidak berhenti untuk meningkatkan pengetahuannya tentang bagaimana berkeluarga tentu sudah pasti, bagaimana menjadi ayah yang baik dan ibu yang baik. Puspaga Gurindam Kepri mengajak masyarakat agar meningkatkan pengetahuan tentang cara mendidik anak. Selain itu, pemerintah daerah disarankan dapat menjalin sinergi dengan berbagai pihak, baik lintas OPD, bahkan seluruh elemen masyarakat, agar dapat membangun kualitas keluarga dengan ketahanan yang kuat dan mencegah kasus pembuangan bayi serta kasus inses atau hubungan sedarah tak terulang lagi.